Halo teman Bima, ini POB Studios Hari ini kita akan belajar How to make a whack a mole game in scratch Ayo kita mulai ke tutorialnya Jadinya sebenarnya di link in description ada link di bawah description yang akan bawa ke linknya ke ini kalian bisa lihat website ini disini ke store semua asset yang aku pakai untuk game ini terus kalian lihat ada tombol download as zip kita tinggal klik itu aja dan kalian lihat ini akan loading terus kalian terserah save nya dimana terus close kalau kalian lihat di luar sekarang udah ada disini whack a mole.zip kalau kita double click kalian bisa lihat ada folder disini kita tinggal di drag keluar jadinya kalau kalian sudah dapet semua assetnya kalian tinggal tekan tombol create disini di pinggir tulisan scratch untuk create new project scratch akan loading jadi yang kita pertama lakuin kita itu delete scratch cat nya karena kita gak butuh scratch cat kita butuh game whack a mole terus kalau kalian lihat di stage sini ada tombol kayak gunung gini kita akan scroll ke atas sampai kalian lihat disini upload backdrop kita klik itu terus kalau kalian bisa lihat disini kita akan select yang backdrop kita open yang kalian bisa lihat ini backdrop nya kita udah ke select backdrop kita akan disini yang di sprite sini kalian tinggal scroll ke atas sampai kalian lihat disini upload sprite kita cuma akan klik yang ini yang di hit sprite 3 kita open itu kalian bisa lihat ini jadinya yang kita pertama lakuin itu kita when fly click kita go to posisinya dia itu lagi ada disini kita kalau kalian bisa lihat disini di costume step ada yang ada dua kalian bisa lihat disini ada up terus habis itu ada down kalian bisa lihat disini jadinya yang kita lakuin disini kita look switch costume to down down itu yang ini terus habis itu kita build forever kita wait pick random one to five seconds dia switch costume to up yang up itu costume ini kalian bisa lihat jadinya dia kan waktu itu dia lagi bit down ini terus dia langsung pop ke atas terus habis itu kita duplicate weight nya kita wait pick random from one to two kita switch costume to down ini kalau kalian lihat dia bisa ada sistem dia bisa buka atau tutup gitu dalam waktu yang random juga habis itu kita akan duplicate yang hit ini dengan right click dan tekan tombol duplicate ini kalian bisa lihat terus kita posisiin di tempat yang benar disini terus kita replace ini nanti di update sendiri kalau kalian bisa lihat disini x ini y sini terus kita duplicate kita taruhin di atas kita replace sama ini kita duplicate kita taruh di bawah sini kita replace sama ini terus kita akan choose sprite lagi disini kalian bisa lihat ada upload sprite kita akan upload sprite yang hammer kalian bisa lihat open disini hammer nya besar banget kita akan kalian bisa lihat disini kita akan select ini semua kita kecilin disini sampai ke size yang kalian prefer aku lebih suka lumayan kecil mungkin segini terus kita tidak center seperti kemarin kita akan taruhin di posisi seperti disini ini center terus ini hammer jadinya yang kita lakukan di hammer kita pertama when flag click kita kalau kalian lihat disini ada yang di hammer ini oh iya juga aku lupa kita akan duplicate disini ini dinamain down terus yang ini dinamain up kalian bisa lihat ini kita cuma select ini terus kita lakukan kayak gini kalian bisa lihat jadinya kalau konsepnya kalau kita klik dia langsung switch costume ke ini kalau kita tidak klik dia langsung switch costume ke up juga kita tidak mundurin sedikit terlihatan lebih bagus ini jadinya kita when green flag click kita look switch costume up kita forever kita wait until mouse down jadinya mouse down itu kalau kalian tidak tahu itu kalau kalian klik di mouse kalian kalian bisa dengar kayak itu kita di sound step kan waktu itu kita ada di code tab kita pergi ke sound step kita akan disini choose sound down di efek yang low woosh ini kalau bisa dengar ini sound efeknya kalau dia klik ya wait until mouse down di sound kita start sound low woosh terus kita switch costume to down kita wait 0.1 seconds kita langsung switch costume to up jadinya kalau kalian lihat kita main dia bisa oke juga sebenarnya kita pertama when flag klik kita forever kita ambil go to xy kayak gini kita kan gitu xy di operators kita ambil plus ambil x position kita ambil minus x position plus mouse x minus x position disini kayak gini kita di operators juga kita ambil divided by three kita masukin disitu di pinggir plus ini jadinya dia akan punya yang kayak gliding effect gitu sebentar something yang happening ya juga kalau kalian klik kalian bisa dengar ada suara itu mungkin itu agak keras kita disown kita set volume to 70 mungkin disini 30 mungkin oh gak terlalu bisa ganti gak apa-apa kita gak usah lakuin ya jadinya kita lakuin untuk y position dari ini divided by 5 kita tinggal duplicate itu kita lakuin untuk y position kita y position oh ya ini kebalik kita mouse x dan x position y y position dan mouse y jadi kalau kalian lihat dia follow mouse nya dan kalau kita klik kalian bisa lihat dia bisa ada sound effect dan dia bisa ada animation juga yang kurang di game ini kita belum ada score di variables kita kalian bisa lihat kita udah punya score disini kita pertama set score to zero terus juga di game sini kita akan bikinin timer disini timer 22 di show jadinya kita pertama disini kita pergi ke sensing kita ambil block reset timer terus kita one green flag klik forever kita akan set timer to timer jadi kalau kalian lihat kita punya fully working timer system tapi kalau kalian lihat ada yang 4 point apa-apa bla 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 berapa milis second kita gak mau itu jadinya cara simple untuk lakuin itu di operators kita ambil block round jadi kita round timer oke juga yang kita belum kasihin kita skornya belum menambah sebentar harus drag skornya kesitu oh ya juga ini optional kalau kalian double klik bisa dalam layout yang kayak gitu gak ada tulisannya aku sebenarnya lebih suka itu sih kalian bisa lihat kayak gini 1 2 3 jadinya gak ada yang millisecond millisecond apa-apa yang kayak tadi oke kita lanjut yang di hit sprite kita one flag click forever kita ambil if akhirnya kita if sebentar gak di bebasin aja if touching hammer kalau lagi nyentuh hammer ini kita ambil sini and if touching hammer and di sensing kategori kita ambil backdrop of stage ini kita gantiin jadi hammer terus kita gantiin jadi costume number jadinya and jadinya if touching hammer and costume number of hammer bukan equals 50 equals 2 jadinya kalau kalian gak tau costume number 2 itu yang ini kalau dia lagi dalam posisi down jadinya kalau misalnya dia lagi up terus dia lagi nyentuh kan kita gak mau dia langsung nombah point kita if down juga bisa lihat disini kita tambahin sorry kita tambahin and drag lagi disini disini and disini kita ambil equal and di look disini kita ambil costume number bukan backdrop number ya costume number equal 1 jadinya kalau dia lagi dalam posisi yang up ini kita kita akan kita akan change score by 1 kita akan switch costume to down juga kita akan kalau kalian bisa lihat yang ini kita tinggal drag sampai ini yang hit 2 atau yang apa-apa ini goyang jadi kalau kalian lihat scriptnya langsung ke copy ke dalam ini kita bisa drag aja ke semuanya biar kita gak perlu lakuin code berulang ulang di hit force ini kalian bisa lihat jeninya kalau kalian bisa lihat kita disini tut bisa lihat skornya jadi nambah terus kalian bisa lihat sebenarnya ini agak kurang seru karena kita belum kasihin sound efek kepada kalau misalnya dia berhasil hit jangan di sounds kita akan choose a sound di effects ini yang kita akan cari yang coin ini kita lihat aja yang miau kita akan start sound di bawah sini start sound coin kalian bisa lihat kalian berhasil bikin game welcome wall kalian sendiri yang keren oh ya juga kita akan lakuin itu di semua kita di sounds kita delete kita choose a sound di effects kita coin kita start sound coin di hit tree kita delete miau kita choose a sound kita tinggal lakuin di semuanya disini coin kita start sound coin di hit for kita delete kita tinggal lakuin itu ke semua yang hit spread ini kita start sound coin jadi kalau kalian lihat kita berhasil bikin game whack a mall kalian sendiri juga namanya kita jadiin whack a mall game terus kita cuma klik tombol save now jadi kalau kalian lihat di my stuff sekarang projectnya udah ada di my stuff kalian juga kalau kalian lupa aku punya studio namanya project komunitas pb scratch kalian bisa add project kalian dari tekan tombol add project sini juga kalian bisa komen misalnya bima gitu atau apa juga di curators aku bisa curate kalian jadinya kalau misalnya di comment bima boleh gak tolong curate aku terus di curators aku bisa invite curators dan teman bima halo teman bima kalian sudah sampai ke end screen kalau kalian mau lihat video sebelum yang aku bikin tentang pb scratch kalian tinggal tekan tombol ini kalau kalian mau lihat playlist yang aku bikin tentang pb scratch kalian tinggal tekan tombol ini dadah teman bima tinggal tb tombol Terima kasih.